Kaesang pangarap menjadi salah satu pemenang pakaian adat terbaik di acara Hood RI yang ke-78 Terlihat dalam video Kaesang bersama sang istri mengenakan pakaian adat Minahasa Kaesang juara keempat untuk pakaian adat terbaik ya Dan disini mas Kaesang mendapatkan sebuah sepeda Mendapatkan sepeda tentunya sangat bahagia banget Dan mas Kaesang pun berterima kasih kepada sang istri Karena telah menyiapkan kostum ini ya persiapannya udah dari jauh-jauh hari Ini merupakan penantian mas Kaesang selama 9 tahun katanya guys Dan sekarang menang sepeda alhamdulillah Lanjut saja katanya mas Kaesang mau berikan sepeda ini untuk sang ayah ya Untuk sang ayah tercinta biar bisa berolahraga Mas Kaesang ini ngomong-ngomong ini konsepnya gimana Dari bapak untuk bapak begitu Postingannya viral di media sosial ternyata ditanggapi juga oleh bapak Ridwan Kamil Ya teman-teman katanya beruntung sekali bapaknya dapat sepeda dari presiden Tolong testimoninya nanti di posting Gimana nih guys Oh ya guys kalian pasti penasaran kan siapa sih perancang busana ini Sehingga mas Kaesang jadi menang ya Jadi pemenang salah satu pemenang Nah teman-teman ternyata yang merancang baju ini namanya Mas Anggaris Nata ya teman-teman Kalau lihat di tiktoknya Tuh keren banget ya bajunya Sumpah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax